Kesederhanaannya yang terus berjuang menjalani kehidupannya yang sangat pahit dengan penuh keikhlasan Itulah yang mengantarkan Eki ingin bertemu dengan sosoknya yang luar biasa Namanya Pajas Kayaknya nanya dulu, takut salah orang Maaf Pak, permisi Pak Saya mau nanya, Bapak tau gak suka lihat bapak-bapak yang suka jualan kopi di pinggir jalan gitu di daerah sini? Gak tau, Bapak tak akan rancur aja sana aja Oh, sebelah sana? Ya udah, makasih ya Pak ya Hari itu Eki mencari sosok Pajasmo Sosok inspiratif yang hari ini akan berbagi pengalaman dengan Eki Bang, suka lihat yang suka jualan kopi gak daerah sini? Biasanya sih, ada sepak bakal ke sana Pak Depan sana? Iya Makasih ya Bangnya Kayaknya itu deh, soalnya kayak jual di pinggir jalan juga kayak kopi-kopi gitu Semoga aja bener ini Pajasmo Pak, kenalin Eki, ini sama Pajasmo bukan? Iya Setiap hari di sini atau gimana? Enggak, keliling, kalau pagi di belakang hotel gitu Dulu kan di pinggir danus itu, itu kan gak boleh siap Di sini sendirian? Sendirian Dari kapan ini jualan ini? Dari tahun 2010 2010? Eh Eki boleh ngobrol dulu gak Pak? Kita duduk dulu aja Ya Ini gak apa-apa kan ditinggalin dulu? Enggak, gak apa-apa Ya udah Pertama kali Eki melihat Pajasmo Eki cukup rehatin karena kondisi fisiknya yang udah begitu tua Dan beliau harus membawa sepeda dan disitu ada tempat untuk jualan kopinya Eki gak tau itu namanya apa tapi bisa dilihat sih itu berat banget Kenapa ini teh milih jualan kopi keliling ini? Ya karena kita kan sendirian Mas ya, gak punya istri gitu Udah istri kemana? Udah meninggal, 2003 meninggal Anak Bapak? Anak di kampung semua, perempuan semua Semua, Bapak emang masih dari mana? Masih di Semarang kan? Semarang Kita di Semarang Tapi anak-anak gak ada yang tau Bapak di sini atau tau? Tau, saya dulu kan punya rumah di sini Punya rumah sendiri sampai enam Mobil punya, motor punya Karena kita kenal sama dealer Rumah satu untuk showroom Kreditin gitu istilahnya ya Udah gitu Uang saya store di Daler gak boleh Enggak Pak, disini aja Ntar kan tiap bulan diambil sama kolektor kan begitu Tiap bulan diambil ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta Gak disetarin di Daler Kan begitu Itu empat kolektor itu Tiap bulan tuh ngambil terus Nah itu, terus rumah kejual itu Mobil kejual Iya, abis-abisan Terus awal mula Bapak Menentukan buat jualan kopi, kapan? Mulai tahun 2000 Pertama saya jualan bos bakso Karena anak buah domain semua Saya bongkari Saya jualin berbagai Nah terus Saya bikin berbagai kopi Karena dulu itu berbagai bakso Dua angkuti sama sapuk tp dulu Ini maaf, gak ada tempat duduknya Berarti gak dinaikin ini? Enggak Nah ini dulu lumpuh lima bulan nih mas Kenapa? Gak tau, tau-tau lumpuh gak bisa jalan Bener lima bulan sembuh sendiri ini Tapi sembuh sendiri? Iya, hanya-hanya Kalau malam sakinin aja Berarti ini tuh cuma didorong? Iya, dorong terus Apa ya berarti? Ya, kalau udah biasa gak apa-apa Malah kalau berhenti semalam aja Sudah sakit semua Tapi perasaan kan kalau yang jualan kayak gini Banyak ya Pak? Iya banyak Terus gimana? Cara pendapatannya jadi kambil-kambil Ini gak sama orang lain? Ya kalau dulu sih kita lemahkan Mas, satu hari Waktu belum sambil jual bulan itu Satu hari dapat seratus Barang pakai burung Bisa satu hari nyalainin dua ratus Udah gitu musim hujan Banyak yang meninggal Udah tutup dulu kopi doang Sekarang itu hasilnya satu hari Karena banyak tukang kopi Kurang Hanya lima puluh ribu Tapi cukup buat sehari-hari itu? Ya benernya kurang Tapi kan gimana kita udah Tuh Pak ya kita harus prihatin Beli kopi ya Pak ya? Iya Saat ada pembeli Iki beri inisiatif sendiri Untuk membantu Pak Jasmo Untuk membuat kopi Yang dibeli oleh orang-orang tersebut Pak, beli kopi Pak Sini biar saya ajang bikin ya Pak Terima kasih ya, panas Pak Ya walaupun bukan Yang pertama kalinya Iki mencoba Untuk membuat kopi Karena pembeli lebih dari satu Mau gak mau pergerakan Dari Pak Jasmo Ataupun Iki Saat mencoba memang harus cepat Dan juga airnya bener-bener Sangat panas Jadi bener-bener Ya itu tadi Butuh keahlian khusus Dari keuntungan semua kan Kata Bapak lumayan Ada buat nabung gak itu? Ada Saya titipin di toko itu Jadi Asal dapat berapa Satu minggu Kadang-kadang dapat Tiga ratu, empat ratu Sati titip gitu Walaupun gak seberapa Tapi ditabung ngepek Emang Buat apa Pak Itu nabung Ya kalau ada anak yang sakit Kita harus pulang Lihat anak Jaga-jaga ya Pak Daripada kita pinjung Terus di pinggir jalan kayak gini Kan bahaya itu Pak Gimana itu Pak Sendirian Gak ada yang ngeliatin Kita alhamdulillah Selama suara kopi ini Udah empat kali Bisa tabrak mobil dua kali Tabrak motor Motor tiga kali Malah lima kali 不同 Kep 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 Terima kasih telah menonton!